Setelah lagi, sorry nih, gue baru bikin penilaian tentang debat keempat capres-cawapres 2024. Gue langsung aja lompat pada kesimpulan gue, caimin agak normatif, tapi lumayan lah ya. Terutama soal gagasan topat ekologisnya. Untuk Mavud MD, narasinya jelas dan cukup menguasai materi. Nah, gimana untuk Gibran? Catatan untuk Gibran bagi gue terlalu banyak gimmick yang membuat orang yang nonton jadi kurang serap. Bagaimana urayannya? Temukan jawabannya dalam kisih-kisih kali ini. Gua harus memuji Gibran bahwa penampilannya masih jauh lebih baik daripada Prabowo dalam hal debat. Tapi kadang ada yang kurang nyambung dari konteks materinya. Nah, gue mau kasih catatan apa aja yang menarik perhatian untuk dibahas. Pertama, Gibran overdosis gimmick dan istilah. Gibran menurut gue terlalu banyak gimmick yang terkesan meremehkan orang debat. Nanti gue cuplikan videonya. Gimmick Gibran yang ditujukan kepada Mavud MD maupun Caimin. Kalau sekali dua kali sih masih oke ya. Dan lumayan cukup menghibur atau mencairkan suasana. Tapi kalau keseringan menurut gue justru menimbulkan antipati dari masyarakat dan jadi terlihat basi. Selain itu, dia juga banyak banget ucapkan istilah dan definisian menurut gue kurang dia pahami juga. Misalnya istilah grim fashion yang ditanyakan ke Mavud MD. Makanya Caimin sempat nyindir bahwa semua ada etikanya, bukan tebak-tebakan istilah. Karena menurut ketum PKB itu, kalau tebak-tebakan dia agak ragu level kita SD, SMP atau jangan-jangan di jasa kita palsu semua. Sedangkan, Mavud MD bilang dia menghormati Gibran sebagai cawpres dan tidak akan bicara sesuatu yang menjebak dan receh-receh. Dan ada satu segmen di mana Mavud menolak menjawab pertanyaan Gibran karena menurutnya sangat receh dan terindikasi tidak ada jawabannya. Ya gimana gak receh? Celetukan Gibran kadang gimana gitu ya? Dia sendiri Caimin, Dua catatan lah, dia bilang kubunya Caimin pake botol plastik lah di area debat. Terus dia ngomong lagi mungkin Caimin dapet contekan diretom lembong, ngomong lagi tim sesamin suka ngomong LFP, tapi cawpresan gak paham. Terus dulu Mavud MD ngapak karena dapet pertanyaan sulit. Lalu so asik bilang ke Caimin dengan bilang, nah gitu dong bus, jangan terlalu tegang kayak debat cawpres pertama kemarin. Malas bertele-tele di sindir Gibran baca catatan, Caimin ngomong yang penting bukan catatan mahkamah konstitusi. Baik, terima kasih. Enak banget ya bus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Nah gitu dong bus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawpres pertama kemarin. Dua semua emin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pake botol-botol plastik gitu. Padahal saya Pak Ganjar, prom aku pake botol gajah, itu gimana ya? Botol plastik semua itu, yang menjawab pertanyaan, tapi bus muhaimin malah ngomongin pemerhatan. Itu pembangunan, itu kan tadi yang saya omongin bus. Enggak, tunggu. Silahkan dilanjutkan, masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan, karena kan beliau kan seorang profesor. Saya lagi nyari jawabannya, prom aku. Saya nyari-nyari, dimana ini jawabannya? Kok gak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau? Ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Yang sering ngomongin LFB itu tim sesnya, tapi cawabresnya gak paham LFB itu apa. Kan aneh. Tesla gak pake nikel. Ini kan kebohongan publik, mohon maaf. Saya gak tau ya, Pak Tom Tempung dan tim sesnya sering gak diskusi dengan cawabresnya. Masa cawabresnya gak paham? Aneh loh. Ini program aku agak ngantep ya. Pokoknya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, lalu di komenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab, Pak. Bahasa-bahasa gini, kalau kebanyakan ya gak menarik lagi ya gak. Kedua, pertanyaan greenflation. Dalam sebuah segmen, Gibran bertanya ke Mahfudin disual bagaimana mengatasi greenflation. Dia sempat diingatin moderator untuk memberikan kejelasan jika mengeluarkan disilah sesuai aturan KPU. Tapi lagi gini yang terucap. Gibran bilang senaja gak jelaskan karena berkilah lawan bicaranya profesor. Tapi harus diakui bahwa Gibran dan Mahfud sebetulnya gak betul-betul paham apa itu greenflation. Yang lagi parah sih bagi gue yang nanya ya. Bertanyaan tapi gak paham. Mungkin karena agak sedikit kesalah Mahfud sampai merespon. Ini ngawur mengaitkan sesuatu yang gak ada hubungannya. Kurang lagi begitu ada sebuah Mahfud. Emang terucap dari ngulut Mahfud atau gue yang surah denger? Kurang lagi begitulah. Kalau yang gue tau nih ya, greenflation itu kan secara terminologi dipakai untuk gambarin naiknya biaya komoditas ekses dari berlangsungnya proses transisi energi yang ramah lingkungan. Negara kita kan dikenal masih mengandalkan energi berbasis ekstraktif atau energi fosil. Yang katanya pelan-pelan mau mulai digeser ke energi baru terbarukan atau EBT. Coba gue ringkas lebih sederhana ya. Begini, kalau kita berkira ke arah energi hijau artinya kan kita melakukan konversi ya. Dalam proses inilah bakal terjadi greenflation. Misal minyak sawit yang tadinya kita pakai buat bikin minyak goreng juga buat bikin biodiesel. Terus jagung yang selama ini buat pangan digeser jadi bioetanol. Dalam proses yang begini-begini ini, gak kira ongkos aja jadi mahal, gak lagi murah. Karena korporasi besar yang biasanya main. Nah, dampaknya petani kita gak bisa bersaing buat supplier perusahaan-perusahaan. Disinilah bakal terjadi konflik antara kepentingan pangan dan energi. Nah, dalam proses itulah ada potensi terjadinya kenaikan harga. Terutama dalam jangka pendek, bahkan jangka menengah. Tapi harus diteliti lagi, ini lebih jauh. Apa betul transisi ke energi hijau bakal bikin greenflation? Mungkin belum tentu juga. Bisa aja malah lebih murah, gak malah sebabkan invasi. Menurut gue, Mahfud juga gak paham topik itu karena dia pakai contoh katanya orang Madura pencetus awal ekonomi hijau karena rajin mengempur sampah terus ditawar ulang dan bernilai ekonomi. Menurut gue, lebih parah lagi yang nanya. Karena dia pakai perjelasan demo rompi kuning di Perancis yang sebetulnya gak ngambung. Gimana menurut semua? Nah, yang ketiga menurut gue, kira-kira apa yang perlu dilanjutkan? Antara perubahan dan keberlanjutan. Narasi paslo nomor 02 kan teklanya melanjutkan. Tapi apa yang mau dilanjutkan kalau kurang lebih 9 tahun pemerintahan ini, ternyata masih banyak catatan merah di sana-sini seperti yang disampaikan Cahibin dan Mahfud MD. Saat bicara tambang, khususnya tambang ilegal, Gibran gampang banget bilang cabut aja iubnya. Sedangkan Mahfud ngomong ternyata gak segampang itu dan banyak mafianya. Mahfud beberkan data, dia bilang ada 2.500 tambang ilegal, terus deforestasi makin parah, bahkan sudah 12,5 juta hektare yang luasnya melebih Korea Selatan dan 23 kali luasnya pulau Madura. Data ini kata Mahfud, data dalam sepuluh tahun terakhir ini. Nah dari data itu, apanya yang mau dilanjutkan? Masa kondisi begitu dilanjutkan? Ya gak? Terus Mahfud MD tanya, nih ke Gibran dulu dalam debat kandidat di pre-press kemarin, Prabu pernah tanya ke Jokowi dan Jokowi janji gak bala lagi impor komunitas pangan. Mahfud tanya, progresnya sekarang gimana? Karena gak ada perjawaban memuaskan dari Gibran, Mahfud mengungkapkan ternyata sekarang impor justru makin banyak. Katanya, impor kegelai 2 juta ton, susu 282 ton, gula pasir 4,7 juta ton, beras 2,8 juta ton, dan daging sapi 190 juta ton. Nah sekarang gue tanya salah kalian, apa yang begini mau dilanjutkan? Kayaknya enggak deh ya. Sedangkan Chai Min meragukan narasi-narasi yang disampaikan Gibran terutama mengenai ekonomi, terutama ekonomi hijau. Pasalnya komitmen transisi energi kurang digarap serius pemerintah. Dari rencana yang semula tahun 2022 mundur jadi tahun 2025, terus persentasenya juga diturunin dari 23% jadi 17%. Jadi ya narasi Gibran yang begini-begini, mungkin gimmick aja, atau bagian tidak lip service karena faktanya jempanan dari api. Apalagi kalau Gibran ngomong ekonomi yang hijau-hijau, kayaknya yang paling rapuh ya kubu Chai Min. Tapi ada yang menarik dari Chai Min, dia mencetuskan perubat ekologis. Ini gagasan yang bagus menurut gue, tapi rasanya susah diterapkan atau sedangnya berwaktu yang gak sebentar. Yang mengutip Paus Franciscus dan Kiai Haji Hassim Ashari, yang poinnya pembangunan jaman ugal-ugalan yang merupakan keberlangsungan alam. Nama manjir, pemanasan global, dan serangkaian rencana lainnya, barangkali disebabkan karena keserakaan manusia yang hanya mengejar keuntungan ekonomis. Padahal kata Chai Min lagi, ini masalah serius yang mungkin mendekatkan dunia pada kiamat. Yang terakhir dari Gwen ya, sekaligus sebagai penutup panggung debat keempat ini dengan tema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, SDA dan energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa sepertinya milik Gibran dan Mahfud. Debat mereka berdua cukup seru, sekaligus dengan segala catatannya, Gibran pelan-pelan makin tampak percaya diri dan merasa mampu menghadapi Chai Min dan Mahfud MD. Lagi-lagi tapi ya, narasi yang disampaikan Gibran harus diperbaiki supaya nyambung dan berbobot. Bukan hanya sekedar adurat atau sekedar lancar bicara atau keles-keles plus bumbu-bumbu gimmick. Nah, terlepas dari itu semua, ada yang bikin gue heran. Kenapa ya? Soal Tom Lembong dan LFP atau Lithium Veroposphat ini jadi melebar kemana-mana. Sejumlah pejabat setingkat menteri dan tim seskubu 0-2 keroyokan nyerang lembong. Dari NMN Komarves Paluhut, Menteri Investasi Pak Balil, sampai mantan menteri perdagangan Pak M. Lutfi. Pertanyaannya kenapa mereka begitu reaktif menghajar lembong padahal yang nyolek-nyolek dia Gibran yang nyebut dalam debat. Padahal Tom, ini kan slow-slow aja ya. Ada apa dengan nikel kita yang katanya terbesar dan berpotensi sebagai pengungkit ekonomi? Tapi bukannya harga nikel sekarang lagi ancur-ancuran ya? Gimana menurut kalian? Kalau ada pendapat lain silahkan disampaikan dalam kolom komentar ya.